Pemirsa kebakaran menghanguskan delapan rumah warga di Kelurahan Huta Syantar, Mandailing Natal. Api diduga berasal dari lampu Petromax di salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Kebakaran di Kelurahan Huta Syantar, Mandailing Natal, terjadi dini hari saat sebagian warga sedang tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun delapan rumah warga ludes di lalap api. Sebelumnya, salah seorang warga sempat menyaksikan api keluar dari salah satu rumah warga bernama Kokom. Saat kejadian, Kokom sedang tidak berada di rumah. Rumah Kokom belum dialiri listrik dan masih menggunakan lampu Petromax untuk penerangan. Diduga lampu Petromax meledak dan menyambar seisi rumah sebelum merembet ketujuh rumah lain. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kalau barang-barang yang dari asal api itu, tak selamat lagi bang mungkin bang. Kalau kiri-kanan itu enggak tahu juga, saya udah bingung bang. Entah mana-mana tadi itu bang. Rumah itu udah separuh dimakan, dari dapur tak bisa lagi diselamatkan. Jadi kiri-kanan itu dimakan. Jadi untung pula kebakaran cepat, jadi bisa diputus api itu bang. Petugas pemadam yang mengerahkan tiga armadanya langsung berupaya menjenakkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam setelah musibah kebakaran. Warga yang rumahnya ludes dilalap api, terpaksa mengungsi ke rumah kerabat maupun tetangga sekitar. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandalay Natal, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan.